Catatan Presiden Republik Indonesia Presiden Jokowi melantik sejumlah pejabat negara, diantaranya Saifullah Yusuf dilantik sebagai Menteri Sosial Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan Pekan ini Presiden Jokowi kembali berkantor di IKN Kenapa saya mengajak untuk pertemuannya di IKN Yang pertama memang saya ingin saudara-saudara semuanya melihat IKN Melihat progres kota masa depan itu seperti apa Melihat semangat transformasi itu seperti apa Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini Kembali bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya Catatan Presiden Republik Indonesia Senin 9 September Presiden Jokowi didamping Ibu Negara Nyonya Iryana Jokowi Setelah melakukan kunjungan kerja di Samarinda, Kalimantan Timur Melanjutkan kunjungan kerja ke kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Presiden dalam kunjungan itu antelain meresmikan sejumlah proyek infrastruktur Serta infrastruktur untuk pelaksanaan PON ke-21 Aceh, Sumatera Utara Pada malam harinya Presiden Jokowi didamping Ibu Negara Nyonya Iryana Jokowi Meresmikan pembukaan PON ke-21 di Stadion Harapan Bangsa Kota Banda Aceh Jokowi dalam sambutannya menekankan tentang pentingnya sportivitas Pekan olahraga nasional ini juga ajang kita untuk semakin mempererat persatuan kita Semakin memperkokoh tali persaudaraan kita sebagai sebuah bangsa Oleh sebab itu, saya titip betul pegang teguh sportivitas dan fair play Mari kita semua merayakan pekan olahraga nasional ini Dengan semangat kebersamaan, dengan semangat sportivitas dan kegembiraan Untuk mengukir prestasi yang membanggakan negeri Dan dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim PON ke-21 Aceh, Sumatera Utara Saya nyatakan dibuka Dalam peresmian pembukaan PON ke-21 Aceh, Sumatera Utara Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri Seperti Menteri Pemuda dan Olahraga Setelah peresmian pembukaan itu Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi Bertolak menuju ke Provinsi Sumatera Utara Selasa 10 September, Presiden Jokowi melakukan sejumlah kegiatan Di Provinsi Sumatera Utara Presiden Jokowi meresmikan infrastruktur diantaranya Jalan Tol Pinjelangsa dan Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Simalungun Dan juga Jalan Tol Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Seksi 3 dan 4 Yang dibangun sejak tahun 2018 Sepanjang 45,6 km Dan menghabiskan anggaran biaya 6 triliun rupiah Jalan Tol ini akan menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera Sepanjang 2.994 km Dan kita harapkan sampai akhir tahun Itu Jalan Tol Sumatera sudah tembus di 1.100 km Khusus untuk Jalan Tol ini Ini tinggal 40 km lagi sampai ke Parapat di Danau Toba Tinggal sedikit sekali Tadi Pak Buat Ismangun menyampaikan Kalau dulu dari Medan ke sini Ini menghabiskan waktu 3,5 sampai 4 jam Sekarang hanya kira-kira Satu setengah jam lebih sedikit Selain itu Presiden Jokowi juga meninjau harga kebutuhan pangan Di Delimas Pasar Raya Lumpuk Pakam dari Serdang Sampai Merahnya Rp18.000 Ya Rp18.000 Jadi memang produksinya sekarang ini semakin baik Semakin banyak sehingga harganya menjadi turun Ini patut kita syukuri bersama Yang kedua pada kesempatan jam ini Saya ingin pamit Saya ingin pamit Karena sebulan lagi saya sudah tidak berjabat sebagai Presiden Mohon maaf Mohon maaf Apabila Anda kebijakan-kebijakan yang kurang bersenang Di hati Bapak Bukal ya Terima kasih Setelah selesai melaksanakan kegiatan di Provinsi Sumatera Utara Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iryana Jokowi Serta rombongan bertolak kembali ke Jakarta Selasa malam 10 September Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju Menyaksikan pertandingan sepak bola di Stadion Utama Gelora Pungkarno Jakarta Presiden menyaksikan langsung Laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam pertandingan putaran ketiga Grup J Jona Asia Kualifikasi Piala Dunia 2026 Patut kita syukuri Alhamdulillah kita dapat satu poin lagi Setelah kemarin dengan Anak Saldi dapat satu poin Ini dengan Australia dapat satu poin lagi Karena memang Mencapai pesanan Paling tidak 15 poin Jadi kita harapkan dengan Kabupan satu poin, satu poin Mungkin habisnya tiga poin Ini yang kita harapkan Dan saya akan Pernainan yang Luar biasa Dan kejuangan Sejumlah seluruh pemain Terutama Kita Timnas Indonesia pada pertandingan Yang didukung ribuan penonton Langsung di Stadion Utama Gelora Pungkarno Jakarta tersebut Berhasil menahan imbang tim tamu Dengan skor 0-0 Rabu 11 September Presiden Jokowi melantik Sejumlah pejabat negara Di Istana Negara Jakarta Mereka yang dilantik Di antaranya Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial Serta Irjen Paul Edi Hartono Sebagai Kepala PNPT Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Bekerja dengan sebaik-baiknya Dengan penuh rasa tanggung jawab Dengan penuh rasa tanggung jawab Selain itu Presiden Jokowi juga menyaksikan Pengucapan Sumpah Aida Suandi Budiman Sebagai anggota Dewan Komisioner LPS Saya bersumpah Bahwa saya Akan melaksanakan tugas dan kewajiban Sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Dengan sebaik-baiknya Dan dengan penuh rasa tanggung jawab Berdasarkan peraturan perundang-undangan Yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban tersebut Hadir dalam pelantikan itu Sejumlah Menteri Anggota Kabinet Indonesia Maju Rabu 11 September Presiden Jokowi meresmikan Pencanangan Pembangunan Moda Raya Transportasi Lintas Timur Barat Pase 1 Tahap 1 Dan sejak operasi sampai sekarang MRT telah mengangkut Memberikan pelayanan kepada 120 juta penumpang Jumlah yang tidak kecil Dan Sekarang masih dalam proses pembangunan Di fase 2A Utara Selatan Dari HI sampai Kota Dan kita ingin memperluas Memperlebar Jangkauan Pembangunan Sehingga pada hari ini Moda MRT Akan kita bangun lagi Untuk MRT Lintas Timur Barat Fase 1 Yaitu dari Medan Satria Ketomang Sepanjang 24,5 km Ini akan Memberikan dukungan Pada Jakarta Sebagai sebuah kota global Jakarta sebagai sebuah Kota aglomerasi Dengan di sekitarnya dan Peradaban itu betul-betul Peradaban transportasi yang modern Betul-betul hadir Setelah MRT itu Nantinya selesai semuanya Pencanangan tersebut dilakukan Di salah satu titik integrasi Di Jalan Tamerin Jakarta Presiden didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Penjabat Gubernur Provinsi Jakarta Heru Budi Hartono Serta sejumlah pihak Seperti Duta Besar Jepang Untuk Indonesia Rabu sore 11 September Di halaman Istana Merdeka Jakarta Presiden Jokowi menyerahkan Apresiasi dan bonus Kepada para atlet Indonesia Yang berjuang di Paralimpiade Paris 2024 Presiden Jokowi menyerahkan Bonus kepada atlet Di antaranya berupa bonus 6 miliar Kepada ganda campuran Para badminton Yang menyumbangkan Medali emas Pada Paralimpiade Paris 2024 Puntingan Merah Putih Berhasil mencetak sejarah baru Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Menpora Berhasil membawa 14 medali 1 medali emas 8 medali berak Dan 5 medali berunggu Dan sebagai bentuk apresiasi Atas prestasi yang membanggakan ini Pemerintah telah Menyiapkan bonus Sebesar 6 miliar rupiah Untuk peraih medali emas 2 miliar 750 juta rupiah Untuk peraih medali perak Dan 1 miliar 650 juta Untuk peraih medali perunggu Dan Pada para atlet Yang belum berhasil Mendapat medali Juga akan diberikan Apresiasi sebesar 250 juta rupiah Termasuk Pada pelatih Dan asin pelatih Juga akan diberikan Apresiasi atas Dedikasinya Dan juga Kerja kerasnya Dalam melahirkan Para juara Keberhasilan ini Para limpiade Dan memotivasi Para atlet Paralimpik Agar semakin Tekun untuk Berlatih Mendampingi Presiden Jokowi Dalam kesempatan itu Menteri Pemuda dan Olahraga Menko PMK Muhajir Effendi Menteri Sekretaris Negara Paratekno Menteri Keuangan Serta Ketua NPSI Indonesia Seni Marbun Dalam ajang Paralimpiade Paris 2024 itu Indonesia mendapatkan 14 mendali Dengan perincian 1 mendali emas 8 mendali perak Serta 5 mendali perunggu Kamis 12 September Presiden Jokowi Bertolak Menuju IKN Penajam Pasir Utara Untuk berkantor Presiden Jokowi Pada kesempatan itu Memberikan pengarahan Kepada pejabat TNI Dan Polri Di ruang Nusantara IKN Kenapa Saya Mengajak Untuk Pertemuannya Di IKN Yang pertama Memang Saya ingin Saudara-saudara Semuanya melihat IKN Melihat progres Kota masa depan Itu seperti apa Melihat Semangat transformasi Itu seperti apa Agar apa Agar Semangat transformasi Yang ada Itu bisa Bapak Ibu Bawa Pulang Ke daerah Ke wilayah Untuk dikembangkan Di daerah masing-masing Baik Karena disini Bedungnya Harus green building Disini Transportasinya Nanti harus Transportasi Hijau Pemakaian Listrik Yang kita Ada sekarang Ini juga Dari energi Hijau Itulah Masa depan Dunia Dunia Semuanya Menuju Kesana Semuanya Dan kita Ingin Juga Menuju Kesana Tapi Mendahului Dari yang lain Presiden Pada kesempatan itu Ditampingi Kapolri Dan Panglima TNI Jumat 13 September Presiden Jokowi Masih di IKN Menggelar sidang Kabinet Paripurna Di Istana Garuda IKN Presiden Sampaikan terima kasih Kepada seluruh jajarannya Selama 10 tahun Pemerintahannya Ini adalah sidang Kabinet Terakhir Dari Kabinet Indonesia Maju Dan Ada kesempatan Yang baik ini Saya ingin Menyampaikan Ucapan terima kasih Yang sebesar-besarnya Untuk kerja keras Dedikasi Dari Bapak-Ibu semuanya Dalam Menjalankan Pemerintahan Dalam Melaksanakan Program Dan visi Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Menghadapi Berbagai Tantangan Tantangan Yang ada Dan 20 Oktober Bulan depan Masa tugas Kita semuanya Berakhir Dan Pemerintahan Saat ini Akan Dilanjutkan Oleh Pemerintah Yang baru Pemerintahan Berikutnya Yang dipimpin oleh Bapak Jendera TNI Porna Wirawan Prabowo Subianto Terkait hal tersebut Saya ingin Menegaskan Beberapa hal Yang pertama Segera Tuntaskan Di bulan terakhir ini Program Kerja Utama Yang Sudah dimulai Baik Yang berkaitan Dengan serapan Yang berkaitan Dengan administrasi Pertanggungjawaban Serta Kendala-kendala Yang Belum Terselesaikan Yang kedua Kita semuanya Harus mendukung Penuh Program Presiden terpilih Pastikan Transisi Pemerintahan Berjalan efektif Jika Diperlukan Regulasi Baru Jika Diperlukan Perumusan Perumusan Kebijakan Yang harus Segera Dibuatkan Segera Dibuat Dan Segera Diselesaikan Utamanya Untuk Program-program Unggulan Presiden terpilih Agar Setelah Dilantik Pemerintahan Baru Bisa Segera Bekerja Dan Berlari Menurut Laporan Reporter Helsinta Hutomo Budi Yang meliput Langsung Di IKN Presiden Jokowi Juga Mencanangkan Kawasan Wanagama Nusantara Di IKN Demikian Catatan Presiden RI Catatan Tentang Kegiatan Presiden Jokowi Dalam Menjalankan Pemerintahan Dan Kenegaraan Pada Pekan Ini Bayu Istiqlal Hutomo Budi Dan Saya Musli Melaporkan Catatan Presiden Republik Indonesia Juga Pes Tower IKN Teng